Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel CGTV Update Pada kesempatan kali ini saya ingin berubah kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk mengakses DVR-G Lens yang tampilnya seperti ini atau XVR-G Lens bisa juga ini adalah XVR-1TU atau mungkin juga Longso ya tapi tampilannya sama seperti ini nah nanti kalau misalkan teman-teman menemui yang seperti ini, teman-teman bisa ikuti tutorial ini ya bagaimana cara untuk mengakses mengalami web browser dalam hal ini kita menggunakan Google Chrome oke ini adalah tampilan seperti ini sekarang kita langsung masuk ke Google Chrome-nya oke ini adalah tampilan Google Chrome-nya, teman-teman ketika kita mau akses di Google Chrome tentu saja kita butuh yang namanya IP address dari DVR-nya nah kalau misalkan kita belum bisa melihat langsung ke DVR-nya, teman-teman bisa ke ini ya, maksudnya cari di search ya namanya search tool bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya nanti teman-teman bisa cek di deskripsi barangkali nanti saya santumkan di sana teman-teman bisa download melalui link yang ada di situ ya oke kayak gini, jadi tampilannya seperti ini ini sudah ketahuan IP-nya berapa kita bisa double click langsung di sini atau juga bisa kita ketikan manual juga di sini tapi untuk lebih mudah teman-teman bisa double click aja di sini oke ini adalah tampilannya teman-teman tampilan apa namanya tampilan web-nya nah normalnya seperti ini biasanya kalau kita langsung akses itu kita tetap bisa masuk ya teman-teman cuma di sini kan nggak support ya biasanya jadi kalau misalkan nanti kita kalau untuk konfigurasi sekedar konfigurasi saya kira nggak ada masalah ya jadi tetap bisa akses kayak gitu tapi kalau untuk mau live view ya ini kalau misalkan kita download seperti ini terus kemudian nanti kita install coba ya apakah bisa atau tidak nanti kalau misalkan dengan cara ini tidak bisa nanti saya akan berikan solusinya supaya teman-teman bisa akses live view di Google Chrome gitu ya oke kita coba ini ya coba klik kanan kita klik ya next next aja oke finish kita refresh apakah bisa ternyata tidak bisa teman-teman jadi sama aja nah kita perlu yang namanya ie tab teman-teman ya kita perlu plug in ini ie tab teman-teman nanti start aja di Google ya ie tab kayak gini nah nanti klik aja yang ini nah ini karena saya sudah ini ya sudah pakai jadi notifikasinya hapus dari Chrome tapi kalau bagi teman-teman nanti yang belum itu nanti install ya atau tambahkan ya gitu nah kalau nanti sudah berhasil ditambahkan nanti tampilannya akan seperti ini disini ya ini ada icon seperti ini kita klik aja ini nah kalau sudah kita kembali ke sini kita copy apa namanya IP addressnya kita masukkan disini kalau sudah kita enter oke disini kita masukkan admin passwordnya sesuai dengan password DVR teman-teman kita login ya oke ini adalah tampilannya ini kita bisa play kalau sudah ini kita low aja oke jadi teman-teman disini sudah bisa akses ya teman-teman sudah bisa akses untuk ini oke 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 kayak gini oh ini kalau tampilan oke jadi begitu ya teman-teman cukup mudah untuk kita mau akses apa namanya di PRG Lens atau XPRG Lens di Google Chrome gitu ya bagi teman-teman yang mau live view seperti ini caranya kalau untuk configuration nggak harus pakai itab ya teman-teman kalau configuration itu kan ini kan apa namanya hanya konflik ya jadi bisa apa namanya bisa harus tanpa harus menginstall yang tadi ietab juga udah bisa gitu contoh kayak disini maintenance gitu akses maintenance bisa ya jadi nggak usah nggak usah lewat ietab jadi disini pun juga bisa ya disini mau mahasis maintenance gitu ya atau mau reset default kayak gitu bisa ya jadi nggak harus menggunakan ietab ietab digunakan kalau misalkan teman-teman hanya mau lihat live view ya jadi kalau live view teman-teman bermasalah di Google Chrome teman-teman mau pakai cara ini bisa kayak gitu oke begitu teman-teman semoga video ini bisa menginspirasi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya sampai jumpa di video-video selanjutnya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.